Apakah boleh bagi seorang Muslim mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas arsh? Dan apakah boleh kita mengatakan tatkala Allah duduk di atas arsh, dia melakukan ini dan itu? Saya berharap mengetahui bahwa orang yang mengucapkannya itu tidak bermaksud untuk merendahkan Allah. Akan tetapi, ia menggunakan kata duduk di atas arsh, maka apakah cukup untuk meminta ampun kepada Allah? Saya berharap mengetahui bahwa orang yang mengucapkannya itu tidak bermaksud untuk merendahkan Allah. Akan tetapi, ia menggunakan kata duduk di atas arsh. Maka apakah cukup meminta ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi? Pertanyaan saya seputar hal ini, karena saya tahu bahayanya ucapan tentang Allah dengan cara yang tidak pantas, dan bisa saja akan mengeluarkan seseorang dari agama pada kondisi tertentu. Maka apakah apa yang telah saya sebutkan tadi termasuk dalam kondisi seperti ini? Jawaban, Alhamdulillah, yang ditetapkan pada hak Allah Ta'ala adalah istiwanya di atas arsh, sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya, kesempurnaannya, mahasuci Allah. Hal itu telah ada pada tujuh tempat dari kitab Allah, di antaranya firman Allah Ta'ala, Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas arsh. Dan yang dikenal dari tafsir istiwa adalah, Al-Ulu wa'al-irtifa' tinggi. Bukhari berkata di dalam sohihnya bab, wa'kana arsh alal ma' dan arshnya di atas air, wa'huwa robbul arshil azim, dan dialah rob dari arsh yang agung. Abu Al-Aliyah berkata, istawa ilas sama adalah irtifa'a tinggi. Mujahid berkata, istawa adalah tinggi di atas arsh. Al-Bagwi rahimahullah berkata, sumastawa ilas sama, kemudian dia bersemayam ke langit. Ibnu Abbas dan banyak ahli tafsir dari kalangan salaf berkata, maksudnya adalah meninggi ke langit. Selesai. Tafsir Al-Bagwi jilid 1, halaman 78. Al-Hafiz menukilnya di dalam Fatul Bari, jilid 13, halaman 417, dan berkata, Abu Ubaidah dan Al-Faroq, dan selain keduanya berkata yang serupa dengannya. Adapun duduk telah ada di dalam beberapa hadis yang tidak suhih. Akan tetapi, sebagian generasi salaf telah menetapkan tafsir dari Al-Istiwa. Sebagaimana yang datang dari Imam Khurijah bin Mus'ab, Ad-Dab'i, yang telah dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam As-Sunnah, jilid 1, halaman 105. Al-Hafiz Ad-Daruqutni telah menetapkan bermakna duduk pada beberapa bait beliau yang terkenal. Anggaplah kata tersebut adalah benar, maka wajib diyakini untuk menjauhi mencerupakan Allah dengan sesuatu. Sheikh Islam Rahimahullah berkata, Jika telah diketahui bahwa apa yang telah disifati oleh para malaikat dan para ruh anak Adam dari jenis bergerak, naik dan turun, dan yang lainnya tidak menyerupakan gerakan tubuh dan anak Adam dan yang lainnya dari apa yang kita saksikan dengan mata di dunia dan mungkin dilakukan apa yang tidak mungkin dilakukan pada tubuh anak Adam, maka apa yang disifati kepada rob dari hal itu lebih utama untuk mungkin terjadi dan jauh sekali dari menyerupai turunnya semua tubuh. Bahkan turunnya tidak menyerupai turunnya malaikat dan para ruh anak Adam meskipun hal itu lebih dekat dengan turunnya fisik mereka. Dan jika duduknya seorang jenazah di dalam kuburnya tidak sama dengan duduknya fisik, maka apa yang ada pada beberapa atar dari Nabi SAW dari kata duduk pada hak Allah Ta'ala seperti hadis Ja'far bin Abi Talib dan hadis Umar bin Khattab dan dari sahabat lainnya maka lebih utama untuk tidak menyerupai sifat-sifat fisik pada hamba. Majmu' Al-Fatawa Jilid 5 halaman 527 Dan yang lebih dekat adalah tawaquf diserahkan kepada Allah terkait dengan kata ini. Karena tidak terdapat pada Al-Quran dan sunnah yang sahih juga tidak pada ucapan para sahabat Radiyallahu anhum Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah berkata Adapun tafsir dari istiwanya Allah Ta'ala di atas arsnya dengan bersemayamnya di atasnya hal itu sudah dikenal di kalangan generasi salaf telah dinukil oleh Ibn Qoyyim di dalam Anuniyah dan yang lainnya. Adapun duduk maka telah disebutkan oleh sebagian mereka. Akan tetapi pada diri saya masih ada yang mengganjal. Wallahu'a'lam Majmu' Fatawa Ibn Uthaymin Jilid 1 halaman 196 Sheikh Al-Barok Hafizullah berkata Telah ada di dalam sebagian ashar penisbatan kata duduk kepada Allah Ta'ala dan bahwa dia duduk di atas kursinya sebagaimana yang dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Dan mungkin saja sebagian para imam menyatakan hal tersebut juga. Konteks ucapan Sheikh Islam Ibn Taymiyah dirasakan bahwa istiwa mengandung arti duduk. Akan tetapi tawakuf untuk penyebutan kata ini kecuali untuk ditetapkan Syarah Ar-Risalah At-Tadmiriyah 188 Dan atas dari apa yang telah disebutkan maka kami tidak berpendapat dengan mengungkapkan dengan kata duduk. Akan tetapi dikatakan istiwa alal arsh dan istiwa ditafsiri dengan ketinggian. Dan barang siapa yang berpegang pada apa yang ada dari sebagian generasi salaf maka tidak ada pengingkaran terhadapnya. Akan tetapi dikatakan kepadanya sebaiknya tidak untuk disampaikan di depan umum karena kemungkinan hal itu akan menjadi fitnah bagi mereka dan memungkinkan membawa mereka kepada tashbih menserupakan Allah. Dengan hal itu sudah jelas bahwa ungkapan ini bukan suatu kekufuran. Akan tetapi ia adalah tafsir dari sifat istiwa yang masih ada perbedaan pendapat. Dengan hal itu sudah jelas bahwa ungkapan ini bukan suatu kekufuran. Akan tetapi ia adalah tafsir dari sifat istiwa yang masih ada perbedaan pendapat. Dan telah kami sebutkan bahwa yang nampak adalah tawakuf diserahkan kepada Allah untuk penggunaan kata ini. Wallahu'a'lam.